Kita ke informasi yang pertama, Satpol PP Kota Madiun melakukan razia di sejumlah rumah kos yang disinyalir melanggar aturan. Hasilnya, tiga pasangan bukan suami istri kedapatan di dalam kamar kos. Satpol PP dan Damkar bersama petugas gabungan kembali menggelar razia dengan menyasa rumah kos di sejumlah lokasi. Petugas menyisir Jalan Podang, Kutilang, Serayu dan rumah kos Jalan Margo Bawero. Hasilnya, petugas menjaring tiga pasangan bukan suami istri berada di kamar kos. Kabit Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arvan Afandi mengatakan razia dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas melakukan pendataan sembari menyita identitas KTP dari ketiga pasangan bukan pasutri tersebut. Mereka diserahkan ke bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP dan Damkar untuk dilakukan pembinaan serta diberikan sanksi administrasi. S fram, kos-kosan dan juga operasi nol terkait dengan kos dos serdebud. Misalnya berdasarkan laporan dari masyarakat, ada beberapa kos yang ada indikasi, ada istilahnya pasangan-pasangan yang tidak sah yang mendiami kos-kos serdebud. Ada empat titik yang kita kunjungi terkait dengan operasi malam ini, yaitu di Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandian, dan terakhir di Mojorjo. Oleh karena itu, Alhamdulillah dari empat lokasi tersebut, kita temukan tiga pasangan yang istilahnya bukan suami istri. Lanjutnya sepeda apa? Setelah ini nanti dari kami, dari bidang terantipun demas, menimlahkan kepada bidang keadaan dan tadi juga seperti ini. Rahasia serupa akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.